Hari pertama masuk kerja usai libur tahun baru, Wali Kota Bandar Lampung Eva Diana memastikan seluruh pegawai dan jajaran organisasi perangkat daerah hadir di kantor dan tidak ada aparatur sipil negara tidak hadir tanpa keterangan. Selasa pagi 2 Januari 2024, Wali Kota melakukan inspeksi mendadak ke kantor organisasi perangkat daerah yang berada di Gedung Pelayanan Satu Atap Kompleks Pemerintahan Kota Bandar Lampung. Mengawali sidak di kantor Rinas Pangan, Wali Kota memastikan seluruh pegawai negeri sipil hingga pegawai honorer hadir di hari pertama kerja. Bagi yang tidak hadir harus memiliki keterangan jelas. Eva berharap mengawali tahun 2024 para pegawai bisa bekerja semakin baik dan meningkatkan kinerjanya dalam melayani masyarakat. Tapi kalau tanpa izin ya akan ditambah kinerjanya mungkin ketertiban ya, ketertiban dari pakaiannya mungkin yang harus kita evaluasi lagi. Apalagi di jinas-jinas terbentuk yang memang masalah ketertiban pakaiannya belum sesuai. Nah ini mungkin juga sepas itu nanti, kita akan mengatasi, tapi kalau untuk berdatangan mereka akan mulai. Tadi-tadi jenis masalah penerangan, masalah penerangan, masalah penasukur, pendidikan, masalah penerangan. Tapi semua juga penerangan, tapi yang tiga ini yang akan kita harus saya sebelumnya. Karena banyak sekali yang belum, masalah berubah bangunan di 24 tahun ini, terus saya selesai. Ada pun dalam sidak, wali kota menemukan kasubah keuangan, dinas ketahanan pangan, kedapatan tidak masuk tanpa keterangan, sementara satu pegawai izin. Kemudian di dinas ketahanan kerjaan, dua orang tidak masuk, satu izin dan satu tanpa keterangan. Terlihat juga para staf terlihat panik dan berusaha mengisi absensi yang ada. Tahun 2024, pemerintah kota Bandar Lampung menargetkan meratanya pembangunan di ibu kota provinsi, sehingga masyarakat bisa merasakan manfaat dari program pemerintah setempat. Gadis Putihatu Rahmah melaporkan.